Maaf, ya teteh, pembunuh mahasiswa Lubuk Linggau, tulis pesan dengan darah korban. Nasib mahasiswa Lubuk Linggau, Franky Saputra, berakhir di tangan rekan kerja sendiri. Pelaku penghilangan nyawa mahasiswa Lubuk Linggau mengaku dendam, sempat tulis pesan dengan darah korban. Bagaimana keberlengkapnya? Pelaku penghilang nyawa Dede Nurkholik, 23 tahun terhadap mahasiswa di Lubuk Linggau, bernama Franky Saputra, akhirnya dibekuk pihak kepolisian. Dede Nurkholik berhasil dibekuk oleh Direkturat Intel Kampolda Sumsel saat berada di Jalan Urif, Sumaharja, Kota Palembang, Sumsel, pada Jumat 15 September 2023, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dede dan Franky sama-sama bekerja di warung sebelah milik keluarga pelakuk. Kasuddin Kamnek Direkturat Intel Kampolda Sumsel, AKBP Alex Ramdan berkatakan, pelaku terdeteksi melarikan diri ke Palembang. Pelaku kabur ke Palembang dengan menggunakan sepeda motor milik korban Franky. Alex juga mengungkap motif Dede menghilangkan jawab Franky. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia menghabisi jawab korban karena dendam. Namun Alex belum merinci dendam apa yang dialami Dede sehingga Tega menghabisi jawab Franky. Sebelum kabur, setelah menghabisi jawab Franky, Dede sempat menuliskan permintaan maaf. Tulisan itu ditunjukkan kepada pemilik sebelah sekaligus keluarga Dede. Namun, tulisan permintaan maaf itu ia tulis dengan menggunakan darah Franky. Maaf, ya teteh. Tulis Dede. Franky ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di sebuah kabar kos pada Jumat 8 September 2023. Saksi yang bernama Nia Kurniati Rahayu baru tiba di Lubuk Linggau setelah pulang dari Palembang. Namun saat pulang, Nia menemukan kosan dalam kondisi terkunci. Nia yang berpulang kali mengendar pintu rumah tidak mendapatkan sahutan. Merasa ada yang tidak beres, Nia pun meminta buat otot tangga untuk membuka pintu rumah. Saat dibuka itulah, Nia menemukan korban sudah meninggal di dalam kamar. Terima kasih telah menonton!